Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara mengaktifkan AMD Audio Noise Suppression di tahun 2024. Video kedua yang saya buat mengenai AMD Noise Suppression dari tanggal 11 bulan Agustus 2022. Pada video itu, saya hanya bisa menggunakan GPU untuk memproses suara. Sekarang sudah 2 tahun 1 bulan lamanya. Apa ada update terbaru mengenai AMD Noise Suppression? Tentu saja ada, yaitu terdapat pilihan proses, di mana kalian bisa memilih menggunakan CPU atau GPU. Entah pembaruan ini sejak kapan, saya tidak tahu. Kebetulan saja, saya melihat pengaturan Noise Suppression. Langsung saja, untuk mengaktifkan Audio Noise Suppression, kalian pergi ke pengaturan dengan ikon gear dan pilih tab Audio dan Video. Tetapi, bagaimana jika pengaturan Audio Noise Suppression tidak ada? Pada website AMD, kebutuhan perangkat untuk menjalankan AMD Noise Suppression tidak berubah dari 2 tahun yang lalu. Kebutuhan perangkat keras paling minimal menggunakan prosesor CPU AMD seri 6000 dengan IGPU dan prosesor terbaru. Jadi, jika kalian menggunakan prosesor seri di bawah 6000, kalian bisa mencobanya sendiri. Apakah bisa atau tidak? Seperti contohnya, jika kalian menggunakan seri 5000, 4000, ataupun 3000. Kenapa? Karena di video pertama yang saya buat mengenai AMD Noise Suppression, yaitu video dari tanggal 27 Juli 2022, waktu itu saya hanya menggunakan prosesor seri 5000. Tetapi, di aplikasi AMD Adrenaline tidak ada pilihan Audio Noise Suppression. Jadi, karena sekarang sudah terdapat pilihan proses menggunakan CPU, mungkin saja prosesor seri lama juga bisa digunakan. Kembali ke cara mengaktifkan Noise Suppression, kalian tinggal mengganti tombol toggle dari disable menjadi enable. Selanjutnya, akan ada setup guide. Bisa kalian langsung skip. Pengaturan di sini, Input Device adalah microphone yang ada di komputer. Jika hanya satu, tinggal pilih Use Default. Jika lebih dari satu microphone, kalian bisa memilih microphone yang ingin digunakan. Pengaturan Output Device agar suara keluaran speaker tidak memiliki noise. Jika hanya terdapat satu speaker, kalian bisa memilih default. Jika lebih dari satu speaker, bisa memilih yang kalian inginkan. Yang terakhir adalah, kalian bisa memilih ingin melakukan proses menggunakan CPU atau GPU. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.